Intro Halo Biber, selamat datang di segmen Beresin Ticket dimana kita akan membahas mengenai permasalahan dan keluh kesah para engineer di BITEC disini nanti kita akan dengarkan apa sih permasalahan-permasalahan yang dialami oleh engineer-engineer di BITEC oke sebelumnya untuk segmen kali ini akan dibawakan oleh saya Agung dan saya Razak oke, nah oke Razak sebelumnya selama di BITEC udah mengerjakan berapa proyeknya? kalau proyek tuh sebenarnya banyak sih, gak terhitung sih soalnya kan klien-klien dari BITEC kan banyak, jadi penggunaan udah banyak proyek yang dikerjakan sih dari sekian banyak proyek nih yang udah dikerjain kira-kira ada cerita apa sih, cerita yang kira-kira menarik dan mungkin bisa diceritakan ke sobat-sobat bibat yang ada di rumah kalau ini sih sebenarnya bukan menarik sih, tapi menantang kalau menurutku gimana nih menantang gimana nih? ini salah satu lembaga pemerintahnya yang ada di Jakarta oke, lembaga pemerintahan di Jakarta itu sempat akhir tahun lalu sekitaran pertengahan bulan Desember itu websitenya Don websitenya Don websitenya Don yang itu dikarenakan ada serangan serangan gimana? dari hacker gitu? iya, bener sekali dari hacker nah itu merupakan tantangan bagi saya yang pada saat itu yang menangani saya dan ops yang datang on set kan harus on set setiap harinya yang datang ke lembaga pemerintahan itu dan baru saya dan ada dua anak magang berarti yang lama cuma kamu aja? iya, bener sekali dan aku sedikit tertandang sih sama masalah itu sebenarnya awalnya itu sebenarnya websitenya Don ketika ada salah satu staff yang dari lembaga pemerintahan itu bilang di grup kan kita ada grup semacam grup dari lembaga pemerintahan staff lembaga pemerintahan dan kita sebagai ops Bitek ya buat koordinasi ya? iya, buat koordinasi nah ada yang bilang jam sekitar jam pagi sekitar jam 8 atau jam 9 itu mas ini kok website website ini kok Don ya mas? kenapa? pas di sek ternyata beneran Don waduh pas saat itu aku masih di perjalanan sih masih perjalanan kesana dan ketika sampai sana aku cek aku cek servernya ternyata beneran webnya Don dan servernya tuh loadnya tinggi oh gitu itu yang webnya Don web utamanya atau hanya web ini? web utamanya web utamanya ya Don? iya, bener dan itu merempet ke web-web berikutnya panik semua Don? nah itu panik semua dan aku dengan 2 anak ngagang itu panik nah ketika kamu udah tau nih wah ada website Don yang pertama kali kamu lakuin apa tuh ketika sampai disana? nah ketika pertama kali sampai sebenernya saya koordinasi dulu sama tim yang lain kan ops yang lain ini gimana cara nanganinnya seperti ini? nah aku cek dari servernya terlebih dahulu ketika aku cek ternyata servernya loadnya tinggi aku kasih nih infonya ke grup yang koordinasi tadi dan staff ada salah satu staff dari lembaga pemerintahan itu dateng ke data senternya untuk nemuin saya dan 2 anak ngagang tadi untuk koordinasi bagaimana cara nanganinya nah ketika udah dateng nih udah sekitar 4 orang saya dan 2 anak ngagang dan 1 staff dari lembaga pemerintahan itu koordinasi mencari apakah ada semacam backup backup harian atau backup yang ada di server itu yang masih bisa digunakan untuk mengganti server utama yang tadi telah diserang backup aplikasinya ya? ya backup aplikasinya nah ketika dicari-cari ternyata ada nih ternyata setiap server di lembaga pemerintahan itu ada backup hariannya nah kita ambil nih backup hariannya diambil sehari sebelum diserang nah setelah kita ambil sehari sebelum diserang dipindahkan ke server yang ada backupannya backupan dari server itu dipindahkan ke server lain yang tidak diserang berarti itu kita kan melakukan recovery nih dari backupan yang udah ada ya kita mengambil backup yang kira-kira belum tersentuh atau terkontaminasi oleh serangan hacker itu ya? sebenernya itu juga bisa dideteksi dari kan loadnya bisa terdeteksi dari monitoring monitoring loadnya tinggi itu sehari sebelumnya sekitar sore sehari sebelumnya jadi kita bisa ambil 2 hari sebelumnya kan? jadi 2 hari sebelumnya masih normal ternyata nah kita ambil backupan dari situ itu buat tahu monitor yang digunakan pakai apa tuh? kok kita bisa tahu trafik yang berapa aja yang tinggi jadi dari server yang ada di lembaga pemerintahan itu kita bisa memonitoring dengan aplikasi Progmox itu Progmox, dari monitoring Progmox-nya ya dari monitoring Progmox kita bisa tahu loadnya tinggi itu anomali loadnya tinggi itu dari kapan? biasanya yang dilihat itu ketika ada anomali nih serangan hacker load apa aja tuh yang kita lihat dari segi resource CPU kah? RAM atau apa? kalau yang kemarin sih dari CPU-nya paling tinggi CPU-nya paling tinggi loadnya tinggi dan RAM-nya sih sebenarnya emang banyak ya aplikasi yang di server jadi emang segitu jadi cara kamu troubleshootnya tadi melihat dulu nih loadnya mulai anomali mulai dari kapan kemudian kamu lakukan backup ya backup menggunakan backup varian yang telah ada di server itu jadi setelah kita saya sama staff lembaga pemerintahan itu tadi melakukan backup ke server lain kita menggunakan server itu dan sembari kita juga troubleshoot kenapa sih ini serangan dari mana sih? dan kok bisa jadi kayak gini? nah troubleshoot itu ternyata serangannya dari bisa dilihat ketika kita mematikan internet dari luar atau luar Indonesia maksudnya kan itu yang di server lembaga pemerintahan itu ada yang dari luar ada yang dari Indonesia jadi ketika kita mematikan internet yang dari luar ternyata servernya normal kembali oh jadi salah satu cara untuk mendeteksi serangan dari mana itu kita menghentikan akses dari luar negeri ya jadi hanya dibolehkan akses dari dalam negeri ya bener dari dalam negeri nah ketika itu dimatikan akses yang keluar negeri dimatikan banyak tuh yang staff lain seperti badan-badan lain yang di lembaga pemerintahan itu yang gak bisa buka YouTube gak bisa buka Google atau kan itu servernya di luar semua nah itu pada panik juga nah ketika kita nih tim staff IT lagi mencari serangan tuh dari mana nah tim lain tuh pengen terkoneksi internet yang dari luar dari luar nah waktu itu ternyata dibiarin aja yang dari luar dibiarin nanti kita troubleshoot lagi sore-nya atau malamnya ketika aktivitas di lembaga pemerintahan itu gak jalan maksudnya berhenti kan dari seperti itu nah ketika udah tau nih ternyata serangan dari luar malamnya itu menggunakan dari dalam aja gak menggunakan akses dari luar oh jadi ketika malam akses dari luar negeri dimatikan gitu ketika jam pulang kantor karyawan sudah ini ya ketika karyawan sudah tidak memakai akses akses luar negerinya dimatikan dibandingkan untuk men troubleshoot dari serangan dari mana itu tadi nah setelah itu kita menggunakan server yang baru nih tadi kita menggunakan server yang baru nah itu beneran lama backupnya dari server yang dari server yang lama ke server yang baru itu dari copy file dan copy sebagainya berkas backup-an dan segalanya itu menunggu sampai lama dan itu bisa teratasi hingga sampai jam 2 jam 2 siang tuh baru bisa diakses kembali baru bisa lancar itu backup filenya dalam bentuk apa tuh ketika dipindahkan ke server baru dalam format zip atau bagaimana format zip format zip dari progmok yang lama atau progmok yang baru pakai format zip kemudian di uncompress tinggal jalanin web server di jalanin web server kembali menggunakan server yang baru progmok yang baru nah tadi kan sejauh itu penanganan sementaranya tuh hanya menghentikan akses dari luar negeri kan nah kemudian ada tindak lanjut lagi nggak apakah kemudian dicari tahu ini serangan dari IP mana kemudian bentuk serangannya seperti apa apakah ditemukan file di dalam source code nya atau bagaimana kalau jenis serangannya sih sebenarnya sudah terdeteksi yaitu flooding attack yaitu memberikan semacam serangan yang menyebabkan load CPU yang tinggi sehingga servernya mempunyai beban yang tinggi hingga akses dari web itu tidak dapat ditemui atau diakses dari kita oh berarti semacam DDoS gitu ya jadi serangan yang dilakukan untuk sampai website itu down yaitu melakukan di DDoS attack biasanya sampai si server itu load CPU nya tinggi atau hingga traffic yang masuk melebihi kemampuan dari si server itu makanya itu langsung down ya ketika ada saat itu begitu begitu tapi dari hasil apa troubleshoot itu nggak ketahuan nih dari IP berapa negara mana begitu dan setahu saya sampai sekarang sih belum ketahuan dan server yang lama udah dimatikan jadi menggunakan server yang baru tadi dan setelah sejauh ini belum ada kejadian itu lagi ya belum ada kejadian itu lagi oke berarti kemungkinan yang terkontaminasi adalah servernya ya ya benar oke selanjutnya setelah melakukan troubleshoot itu dari pihak staffnya mereka minta laporan semacam laporan ini kenapa gitu nggak sebenernya kalau minta laporan secara resmi tidak ada cuma minta pendapat aja ini kok bisa kayak gini kenapa sih disebabkannya dan load apa sih yang dikasih dari hacker ke kita ke server itu tadi jadi semacam kita ngasih informasi aja sih bahwa server ini terindikasi diserang oleh dari luar dari IT staffnya juga udah bilang keatasannya juga sih bahwa servernya telah diganti ke server yang baru dan sekarang bisa diakses oh jadi untuk troubleshootnya seperti yang dijelaskan Mas Ardit ya ketika ada serangan dari luar gitu yang perlu kita lakukan adalah melihat pertama kali anomali yang terjadi pada si server itu kita bisa melihat lakukan di monitoringnya ya Mas kita lihat di monitoringnya anomali itu terjadi sejak kapan karena setiap hari kan web server pasti ada trafficnya ada load CPU nya ketika ada serangan dari luar pasti akan terjadi peningkatan load CPU load resource yang signifikan secara tiba-tiba nah kita lihat tuh mulai kapan anomali itu terjadi ya ya bener nah dan salah satu penanggulangannya adalah melalui backup ya kita harus backup itu sangat penting sih kita harus melakukan backup secara rutin sehingga ketika aplikasi kita mengalami apa ya mengalami serangan dari luar gitu ada terkontaminasi entah itu pilot ataupun dimasukkan virus-virus atau apapun itu dari luar kita bisa merecovery aplikasi kita dengan menggunakan backup kita yang belum terkontaminasi caranya itu dengan melihat dari salah satunya tadi kapan aplikasi itu tidak terjadi anomali misal hari kemarin itu ada anomali ya ada peningkatan traffic berarti kita bisa melakukan backup dari hari sebelumnya seperti itu nah kemudian identifikasi lainnya yaitu untuk mengetahui serangan dari mana dari luar atau di dalam dengan apa tadi mas mematikan akses dari luar dari luar negeri ya dari luar pertama dulu dari luar ternyata servernya itu langsung kembali ke load normal jadi tadi kan untuk memisahkan traffic dari luar dan di dalam itu berarti melalui sebuah router gitu kan nah routernya itu apakah yang mengkonfigurasi kita atau ada tim lain tuh untuk proses mematikan dan menghidupkan aksesnya itu kalau untuk router dan jaringan yang di atas infanya itu ada tim lain sih bukan dari tim B-Tech jadi kita gak mengatur untuk akses keluar atau akses ke Indonesia nya jadi kita hanya mengatur infrastrukturnya sih infrastrukturnya sih dari server di lembaga pemerintahan itu berarti dari sisi tim B-Tech itu troubleshootnya hanya dari mengurusi infrastruktur servernya ya untuk traffic dan segala macam itu ada timnya sendiri ada timnya sendiri oke mungkin ada cerita lain Mas Razak dari proyek lain kalau cerita lain sih sebenernya banyak sih tapi yang paling menegangkan sih menurut saya sih hanya itu sih itu ya oke Bibat mungkin sekian dulu untuk segmen beresin tiket kali ini kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax